Ya baik, Alhamdulillah kita, saya pribadi sama Narasumber akhirnya bisa meneruskan kodis di episode-episode sebelumnya Yang mana episode sebelumnya itu saya bersama Narasumber itu menjelaskan tentang Pardu Wudu yang kelima yaitu membasu kaki Dan maaf bagi para jamaah penonton setia kodis jika terlalu lama menunggu begitu episode-episode kodis yang kami rutinitaskan di dalam channel kaya jawaban alusnya ini Alhamdulillah sekarang saya bersama Narasumber akan meneruskan kodis di episode sebelumnya yaitu membasu kaki Dan sekarang saya akan berlanjut ke Pardu Wudu yang terakhir yaitu Tartib mungkin Dan insya Allah penjelasannya akan dijelaskan oleh guru kita semua Bapak Kaya jawaban alusnya ini selaku Narasumber di kodis di video kali ini Oke baik Bapak bisa dijelaskan apa itu Tartib atau bagaimana kita cara bertartib dalam Wudu Begitu Pak Ya terima kasih Alhamdulillah Bapak sendiri Alhamdulillah sekarang bisa meneruskan itu ngaji atau kodis kata bahasa istilah sekarang yaitu Podcast Islami Podcast Islami Yang mana di dalamnya semoga menjadi manfaat khusus buat Bapak dan Santri juga yang di luar sana Alhamdulillah setelah menyampaikan Fardu Wudu dari satu sampai kelima yang sekarang yang terakhir Yang mana terakhir yang termasuk rukun daripada Wudu yaitu Tartib Tartib ya Yang artinya asadisuat Tartibu fi'af alihi dhalati Wasidtatul mawtu kurati arbatu minna binna silkitab wahidun bisunnah Yang artinya yang keenam adalah Menerangkan atau menjelaskan Fardu Wudu itu adalah Tartib Yang artinya Tartib itu kalau menurut hitungan gitu yang artinya begini satu dua tiga empat lima itu namanya Tartib Beruntun Ya beruntun artinya gitunya Jadi dalam pelaksanaan Wudu juga harus Tartib yang mana yang nomor satu yang mana harus kita mendahulukan Membasuh tangan jangan sampai mendahulukan yaitu misalkan membasuh kaki gitu harus Tartib Dari permulaan kita niat terus membasuh wajah tangan terus mengusap sirah dan sampai membasuh sakit itu namanya Tartib Maka Tartib disini dimasukkan kepada Rukun artinya tidak boleh kita melaksanakan Wudu itu yang harusnya nomor satu dijadikan nomor dua atau yang nomor dua dijadikan nomor tiga gitu Artib itu harus beruntut gitu Beruntut dari yang satu sampai yang terakhir Nah disini dijelaskan juga dalam kitab yang termasuk Nas Quran itu ada empat gitu ya Yang termasuk Nas yang satu adalah Nas Hadis yaitu niat Artinya yang dijelaskan dalam Pardu Wudu membasuh wajah dan membasuh tangan dan kaki itu juga mengusap isra itu sudah dinas di Quran Cuma satu yang dinas dari hadis adalah niat Niat Walaupun itu niat itu dinas di dalam hadis karena tidak ada pekerjaan bisa jadi Kalau tanpa ada niat maka niat dalam pekerjaan ibadah Baik itu ibadah mahdoh atau ibadah ger mahdoh niat itu selalu di depan atau selalu pertama Karena sebagaimana yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya yaitu Artinya segala sesuatu yang akan kita kerjakan yang terjadi itu bagaimana niat Makanya kalau kita membahas niat jika kita sudah niat bagus jangan takut dijelekan Karena kalau sudah niat bagus insya Allah akhirnya juga bagus gitu Walaupun di depannya misalkan banyak rintangan yang tidak mengenakan Tapi tetap aja akhirnya kalau kita niat beramal atau bekerja baik dengan niat baik insya Allah akhirnya juga baik Begitu tartib artinya tartib itu harus beruntut Kalau kita kiaskan itu namanya yang beruntut itu Kita itu dalam beribadah itu runtutnya itu yang pertama kita harus betul-betul cara pelaksanaan dalam wudhu itu harus sesuai apa yang dijelaskan dalam kitab ini Misalkan kita kalau berwudhu yang tidak runtut atau tidak tartib maka wudhu kita tidak sah Karena tartib termasuk salah satu pardu dalam pelaksanaan berwudhu Nah seperti itu Begini pak maaf saya bertanya Apakah tartib hanya ada di wudhu atau masih banyak di badai-ibadah yang lain begitu? Banyak Seperti kita melaksanakan dalam shorat itu Apa yang disampaikan beberapa itu seperti misalkan itu tartib itu Kalau dalam sembahyang atau ibadah yang lain itu harus melaksanakan tartib itu Kenapa? Karena kita juga kalau kita melaksanakan peribadahan tidak dengan tartib Kita akhirnya bisa disebutkan ibadah itu tidak sesuai apa yang dicontohkan rosul Harus tartib Bahkan bukan dalam ibadah juga Misalkan kita dalam kehidupan sehari kita harus tartib juga Misalkan begini Kita ini orang sakit saja Masuk ke dokter Itu minum obat itu ada tartibnya Yang berarti ini harus tiga kali sehari Artinya itu harus tartib Juga makannya harus Ini obat harus dimakannya setelah makan Kan ada seperti itu Ada yang dimakan sebelum Ada yang diminum sebelum Makan artinya disitu tartib juga dipakai Nah seperti itu Banyak juga dalam pelaksanaan Kalau kita dalam melaksanakan segala sesuatu itu Tartib itu sebetulnya Semuanya apalagi kalau kita melaksanakan perusahaan Itu harus ada tartibnya Kenapa harus ada tartib? Karena tartib itu bisa menunjukkan sesuatu perjalanan Apa saja yang diamalkan Itu akan terjadi apa yang diharapkan Jadi Bapak juga ingat Di dalam Apa Solawat kamilah Kalau tidak salah itu Ada Bahasanya Watuna lubihir rogoib Yang artinya Kita ini mendapatkan Menginginkan atau Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Sesuai yang kita harapkan Itu namanya Watuna lubihir rogoib Makanya kalau orang banyak solawat Membaca solat itu Insya Allah yang dia inginkan Sesuai yang diharapkan Itu tartib Tartib itu Seperti Kalau kita semua lihat Kayak simple Tapi sangat penting Ya iya Penting sekali Penting sekali ya tartib itu Makanya kan kata istilah bahasa itu Misalkan nih Ada punya anak 4 Satu Misalkan laki-laki Dua Perempuan Tiga laki-laki Empat Misalkan perempuan Kalau menurut tartib Memang misalkan Ini bukan berarti melanggar tartib Ini misalkan adeknya itu Perempuan Ternyata Allah memberikan jodohnya Kepada yang bungsu Bukan yang ke pertama Ini bukan berarti melanggar tartib Itu bukan kena kita Tartib itu bukan perbuatan Yang harus dikerjakan kita Misalkan nih ada Ada adek dan kakak Misalkan Yang adeknya belum Belum nanti Yang kakaknya belum ada Yang dekat jodohnya Misalkan Adeknya sudah ada Misalkan Itu bukan melanggar tartib Sebetulnya Karena itu Mah kendak Allah Kan jodoh itu Sudah diatur Oleh Allah Cuman terkadang Karena keadaan hukum adat Ya seharusnya Kalau kakaknya Kakaknya dulu Terus adeknya Itu memang secara ukuran Mengamalkan tartib juga Tapi kalaupun Nyatanya ada Seorang yang tidak seperti itu Itu tidak melanggar tartib Kenapa? Karena jodoh bukan Keinginan kita Jadi kalau Mungkin simpelnya begini Dalam keluarga Misalkan tadi yang Bapak jelaskan Dan sampaikan Adeknya sudah dapat jodoh Kalau kakaknya belum Terus adeknya nikah duluan Mungkin hukum Tidak ada yang beliau tabrak Tidak ada Ya tidak ada Tapi mungkin adat yang Adat yang memang Menurut adat Kalau hukum adat Dan hukum syara Kalau hukum adat Dan hukum syara Berbenturan Kita harus Memakai mana? Nah ini ada Ijad ta'ala Baynal 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 adat Wasyari Yakudimasyari Cuman Itu pun Kalau tidak jadi Jelek Karena ada Kedah juga Al-Islam Tajribul Maslahat Andai kata Kalau dikedepankan Misalkan Adeknya menikah Terus tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Dan tidak jadi Permasalahan Ya boleh kita laksanakan Gitu Walaupun memang Secara Secara hukum adat Kayak melanggar Tartin Tapi Kalaupun jadi Permasalahan Itu pun Tidak jadi persoalan Karena yang kita ambil Islam itu selalu Membangun Dan selalu mengajak Sepada sesuatu Yang menjadi kebaikan Nah itu Penjelasannya Seperti itu Seperti itu Jadi Adat Mungkin Adat Kalau Misalkan Adat Gak apa-apa Boleh Dilaksanakan Iya Karena tidak ada Hukum syara Yang Dia tabrak Nah seperti itu Nah disini mungkin Perlu ada Komunikasi Perlu ada Penjelasan Karena Sekarang itu Banyak orang Yang Menapsirkan Dan banyak Di jaman sekarang itu Melihat itu Bukan daripada Apa yang didengar Oleh yang dia Nilai Tapi mendengar Dari orang lain Nah ini termasuk Sudon sebetulnya Kalau kita mau Betul-betul nanya Kepada Misalkan Si A Ditanya Ini misalkan Si A Ini kita Dengar dari ini Misalkan Ini menceritakan Seperti ini Kalaupun kita Mau betul-betul Percaya Harus tanya dulu Nah itu Menjadi sohe Pemikirannya Kan kita tidak tahu Niat orang gimana Makanya kita Jangan dikedepankan Sudon Ini sangat Dilarang oleh agama Nah Kembali kepada Pembahasan tadi Yaitu pembahasan Udu Tartim Nah setelah Dibahas Tartim Dari awal Sampai akhir Yang Nomor 1 Di nomor 1 kan Yang nomor 2 Di nomor 2 kan Itu pelaksanaannya Secara tidak Secara Secara hukum syara Melaksanakan Wudhu itu Dengan Tartim Setelah Wudhu Nanti ada Gitu Sebagaimana Hadis yang diriwetkan Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu ta'ala Anhu Andai kata Seseorang berwudhu Dengan Tartim Wudhunya Setelah Wudhu Lalu dia Membaca Syahadat Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Juga membaca Doa Di akhir Allahumma Ja'alni Minat Tawabina Waj'alni Minal Mutat Tahirin Maka Nabi Bersabda Orang Yang Seperti itu Wudhunya Silahkan Masuk Ke surga Dan Pilih pintu Yang mana Yang dia Suka Nah Seperti itu Tapi Pelaksanaan Wudhunya Seperti tadi Harus Tartib Tartib Dan mengikuti Apa yang Dicontohkan Rasul Apa yang Dicontohkan Rasulullah Sallallahu Sallam Sebetulnya Ini adalah Cara wudhu Yang dicontohkan Rasul Yang dicontohkan Rasul Tidak mungkinlah Ulama Mencetak Atau Menulis Satu Aja Tentang Peribadahan Yang menurut Akal Menurut Nafsunya Makanya Orang yang Bisa sampai Ibadah Kepada Allah Itu Adalah Orang yang Bisa Baca Kitab Ya Pasti Ini juga Kita sudah Ditahseh Nah Seperti itu Maka Nanti Dalam Penjelasan Tartib Bisa Menghiaskan Keluar Bab Budu Juga Seperti Tayamum Atau Kita Bersuci Berhadas Dan lain Lainnya Bahkan Cara Mendidik Juga Disara Bapak Lihat Kita Berumur Segini Harus Segini Itu Sebetulnya Menerapkan Tartib Juga Menerapkan Tartib Juga Jadi Di dalam Mengaji Juga Mungkin Ada Tartib Jelas Misalkan Kalau Dia Mulai Mengaji Apa Dulu Kitab Yang Haji Nah Itu Sebetulnya Kalau Misalkan Kalau Ada Santri Belajar Ngaji Jangan Santri Yang Punya Keinginan Saya Pengen Ngaji Ini Jangan Itu Tidak Tartib Guru Yang Lebih Tau Kita Harus Belajar Ini Dulu Kurikulum Sendiri Itu Ya Kalau Santri Mengikutilah Apa Yang Disampaikan Gurunya Seperti Itu Tartib Seperti Itu Ya Kalau Menurut Bapak Pribadi Tartib Itu Adalah Salah Satu Akhlak Yang Mana Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Sabda Habisnya Kami Diutus Oleh Allah Itu Untuk Menyempurnakan Akhlak Dengan Cara Apa Melalui Tarbiyah Tarbiyah Dengan Tartib Itu Beda Tarbiyah Dan Tartib Kalau Tarbiyah Seorang Guru Mendidik Muridnya Yang Guru Tahu Yang harus Disampaikan Ini Pertama Harus Ini Dulu Yang Kedua Harus Ini Dulu Nah Itu Tarbiyah Juga Ada Tartib Nah Kan Tadi Misalkan Tahun Dinum Harus Ini Dulu Tahun Kedua Harus Ini Itu Namanya Tartib Maka Disitu Ada Tartib Maka Dalam Pelajaran Islam Yang Pelajaran Islam Yang Bapak Tahu Juga Yang Sering Dilihat Itu Guru Itu Menyampaikan Itu Secara Terbiah Kepada Murid Murid Apa Yang Disampaikan Dari Mulai Ilmu Ini Sampai Nikat Ke Ilmu Ini Itu Selalu Memakai Tartib Tartib Selalu Memakai Tartib Maka Hukum Tartib Di Dalam Wudhu Ini Bukan Hanya Khusus Ada Di Bab Wudhu Tapi Bisa Juga Di Bab Yang Lain Karena Tartib Adalah Untuk Mempermudah Proses Pembelajaran Itu Maaf Keluar Sedikit Dari Hukum Wudhu Tapi Saya Masih Mencakup Tartib Kalau Boleh Tahu Dalam Proses Orang Mengaji Mungkin Pesantren Dalam Pertama Beliau Mengaji Lebih Baik Mengaji Apa Dulu Kita Kembali Juga Karena Banyak Orang Yang Belajar Ngaji Itu Yang Bapak Tahu Dari Guru Itu Kita Harus Belajar Ngaji Itu Harus Kepada Cara Maca Dulu Cara Membaca Karena Di kitab Itu Tidak Ada Jabar JR Tidak Ada Harkat Kalau Kita Tidak Tahu Amil Yang Menyuruh Makmul Harus Dibaca Ropah Atau Nasab Atau JR Itu Hanya Bisa Diperoleh Dari Santri Belajar Untuk Belajarnya Itu Belajar Alat 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 Nah 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 Seperti Itu Karena Ada Ya Itu Artinya Sorop Itu Adalah Ibunya Ilmu Itu Nah Itu Adalah Bapaknya Ilmu Kalau Kita Sudah Menaklukkan Kedua orang Tuanya Ibu Dan Bapaknya Ya Gampang Kalau Kita Pingin Kepada Anaknya Artinya Kita Bisa Baca Kitab Jangankan Kitab Sebesar Ini Sebesar Lebih Lebih Besar Dari Ini Juga Kalau 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 Sudah Paham Dan Mephum Kepada Cara Baca Yang Benar Yang Betul Betul Cara Baca Harus U A I Itu Ada Ada Cara Caranya Maka Itu Harus Diawali Oleh Santri Yang Mau Belajar Ngaji Gitu Supaya Baca Kejam Tidak Salah Kalau Salah Baca Karena Liannal Bina Tadulu Ala Jiyadatil Makna Kalau Kita Misalkan Binanya Tiga Hurufnya Itu Seperti Karoma Itu Akan Beda Dengan Ditambah Satu Huruf Akroma Kalau Karoma Itu Mulia Kalau Akroma Itu Dia Ke Orang Lain Seperti Itu Harus Belajar Membacanya Dulu Harus Belajar Membaca Itu Harus Santri Ibtidak Makanya Kelas Ngaji Ada Ibtidak Itu Ada Mutawasid Mutawasid Itu Orang Yang Sudah Betul Bisa Memahami Cara Membacanya Lahir Jadi Muntahi Muntahi Mubetadi Mutawasidi Muntahi Kaditunya Yaudah Sampailah Boga Punya Gelar Ulama Dan Lain-lainnya Seperti Itu Jadi Yang Paling Pokok Mungkin Agar Kita Dalam Mengaji Tartib Pertama Itu Harus Bisa Belajar Membaca Belajar Membaca Itu Harus Belajar Kalau Ilmu Alat Dulu Guru Bapak Juga Pernah Menyentuhkan Ada Seseorang Kiai Kalau Nggak Salah Itu Namanya Kata Guru Bapak Itu Adalah Ajangan Maksum Itu Baca Kitabnya Kayak Motor But Lurus Tidak Ada Berhentinya Tapi Dia Tidak Mengalami Cara Membaca Itu Satu Saat Dia Itu Dinikahkan Kepada Satu Satu Ulama Yang Mana Ulama Tersebut Membesarkan Alat Kebetulan Yang Dibaca Dia Sudah Kitab Yang Sebesar Ini Dibaca Semua Waktu Itu Begitu Satu Hari Nikah Dengan Anak Ajangan Itu Yang Dibesarkan Alat Itu Malam Itu Santri Semuanya Pada Ingin Mendengar Bagaimana Cara Membacanya Yang Tidak Ngaji Ikut Ngaji Dibaca Kitab 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 Tauhid Tijandar Kitab Tipis Kata Mantunya Itu Ngaji Kitab Apa Disini Gak Kitab Besar Kitab Kecil Kitab Tijan Tijan Itu Udah Di Kepala Dia Karena Dia Baca Kitab Luar Biasa Ngajinya 15 Tahun Wajarlah Kalau Baca Kitab Sampai Motor Bud Santri Waktu Itu Semuanya Ikut Ngaji Yang Tidak Ngaji Ikut Ngaji Maka Dia Baca Di Kitab Tijandar Ada Kalau Enggak Salah Itu Menceritakan Tentang Sifat Wujud Gitu Kan Disitu Ada Liannal Alim Hadisun Karena Itu Antara Lafad Alim Dan Alam Itu Tulisan Sama Itu Akan Ketahuan Itu Oleh Siak Siak Yang Artinya Menghawadiskan Daripada Sifat 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 Allah Artinya Selain Daripada Allah Itu Semuanya Hadis Hadisun Itu Salah Bacanya Begitu Dia Baca Liannal Alim Hadisun Itu Santri Ada Yang Dehem Terus Lalu Dia Tuh Nanti Tengok Kesana Itu Mungkin Kurang Keras Kata Dia Itu Dibaca Lagi Liannal Alim Hadisun Santri Itu Sudah Memang Menurut Cara Membaca Itu Salah Ada Yang Nakol Piring Ada Yang Nakol Itu Sehingga Kata Dia Mungkin Kurang Keras Baca Satu Kali Lagi Liannal Alim Hadisun Semua Santri Surat Karena Salah Sebetulnya Yang Benar Itu Liannal Alam Karena Wakul Luma Sya Allah Bahwa Hadisun Aum Makhlukun Artinya Jadi Alim Itu Sebagian Jujur Alam Alim Jujur Dipada Alam Maka Disitu Kan Dibacanya Itu Sebetulnya Harus Liannal Alam Hadisun Bukan Liannal Alim Wali Andal Alim Jujun Minal Alam Artinya Kita Mengeluarkan Atau Mengistisahkan Mengistisahkan Seluar Wa Kulumasyi Allah Salihan Darfada Allah Itu Semuanya Makhluk Atau Hadis Maka Semuanya Surah Sehingga Dia itu Merasa Malu Akhirnya Dia Paginya Pulang Ke pesantren Nggak Jadi Nikah Sama Anaknya Padahal Itu Yang Dibaca Bukan Kita Besar Tapi Kita Tipis Makanya Kata Istilah Bahasa Sunda Tapi Cucuk Lauk Letih Nah Seperti itu Makanya Kita itu Belajar Dalam Peribadan Apa Saja Tartib Itu Harus Dipakai Karena Tartib Akan Mempermudah Dalam Pelajaran Yang Dijalankan Oleh Semua Orang Yang Ditarbiah Ditarbiah Oleh Guru Seperti Sekolah Kelas Satu Kelas Dua Kelas Itu Tartib Yang Baru Belajar TK Belajar Baca Tartib Ada Faud Tartib Tartib Menurut Bapak Pribadi Tartib Itu Harus Diadakan Di Dalam Amalan Atau Di Dalam Kehidupan Apa Saja Sepinter Apapun Begitu Lahir Dia Bisa Bahasa Inggris Tetap Aja Kalau Dia Masuk Nggak Langsung Kuliah Langsung Masuk ASDA SD Dulu Setelah Beres SD 6 Tahun Lalu SMP SMA Baru Disitu Kuliah Itu Namanya Tartib Maka Bahasa Tartib Itu Di Dalam Pekerjaan Apa Saja Khusus Dalam Beribadah Itu Harus Ada Tartib Begitu